Ada banyak cara menjadi kaya Kiyosaki misalnya dalam bukunya yang berjudul Business School Menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 11 cara untuk menjadi kaya Ada cara yang buruk untuk menjadi kaya Dan ada pula cara yang baik untuk menjadi kaya Nah kaya sendiri kita definisikan bukan sekedar memiliki Banyak uang Karena kalau kita memiliki banyak uang Tapi kita tidak mampu mengakumulasikan Atau melipat gandakan uang tersebut Pada akhirnya uang yang kita punya akan habis juga Apalagi sekarang kita tahu ada inflasi Ada resesi Ada pandemi dan sebagainya Atau bahkan bencana keuangan yang membuat uang kita akan habis Kalau kita tidak mampu mengakumulasikannya dalam kecerdasan keuangan kita masing-masing Nah sehingga Kiyosaki menyebutkan bahwa kaya adalah total seluruh harta anda Seluruh aset anda dibagi dengan biaya hidup anda Semakin lama anda bisa hidup tanpa kerja atau penghasilan pasif Bukan berarti penghasilan pasif itu kita tidak kerja sama sekali dan kemudian memeras keringat orang lain Tetapi penghasilan pasif adalah kondisi di mana kita telah menghabiskan jatah kerja keras kita Di usia muda kita Sehingga di usia pensiun kita Baik itu umur 30, 40, 50, atau 60 Kita sisa menerima penghasilan yang sifatnya pasif Buah dari kerja keras kita di waktu muda Jadi jangan anggap bahwa Wah saya bisa duduk-duduk aja nih Kalau mau dapat penghasilan pasif bukan Itu buah dari kerja keras anda Karena anda mengambil jalan yang tidak mudah Sehingga semakin lama anda bisa hidup tanpa kerja atau penghasilan pasif Maka semakin kaya atau tidak bergantung anda Kaya itu artinya kan tidak bergantung Kita ambil contoh misalnya harta anda sekarang ini 10 juta Harta yang dimaksud sini bisa berupa aset Misalnya tanah warisan Atau rekening saldo anda Atau jam anda yang mungkin jam mahal Silahkan akumulasikan kira-kira berapa harta anda sekarang ini Misalnya 10 juta let's say Tetapi jika biaya hidup anda juga 10 juta Maka sebenarnya anda itu miskin Walaupun anda punya 10 juta misalnya di total seluruh harta anda Atau total seluruh kekayaan bersih anda Nah sebaliknya Walaupun harta anda hanya 5 juta Namun biaya hidup bulanan anda hanya 1 juta Maka sebenarnya anda memiliki kekayaan sebesar 4 juta Jadi kuncinya sebenarnya hanya dua Yaitu memperbesar penghasilan Sembari memperkecil pengeluaran Jadi ngapain besar penghasilan Tapi pengeluaran juga besar Tapi ngapain juga Kecil pengeluaran Tapi penghasilan juga kecil Jadi kunci dari kekayaan sebenarnya cuma dua Perbesar penghasilan anda dan perkecil pengeluaran anda Nah Ada pun 11 cara jadi kaya menurut Kiyosaki Dalam buku The Business School ini Antara lain menikahi seseorang demi uang Ini cara buruk sih Kenapa? Karena ya Orang yang menikah karena uang Hanya akan dinilai sekadar uang saja Yang kedua menjadi penipu Ini juga cara buruk Karena sometimes pasti anda akan mendapat batunya sendiri Atau bahkan di penjara Cara kaya yang ketiga juga masih cara buruk itu serakah Banyak kita melihat orang yang hanya ingin mendapat keuntungan seorang diri Tetapi mencederai lawan bisnis atau konsumennya Yang keempat juga masih cara buruk yaitu bersikap pelit Nah kita melihat banyak juga orang kaya yang pelit Sehingga pada dasarnya biasa kita melihat Atau mengasosiasikan orang kaya sebagai orang yang pelit Tidak mau keluar uangnya Yang kelima adalah bekerja keras Nah ini sebenarnya cara baik Tetapi karena sumber daya kita terbatas dalam hal ini Waktu, kesehatan, tenaga, pikiran Maka kaya dengan bekerja keras itu membutuhkan waktu yang sangat lama Dan tenaga yang sangat banyak Cara kaya yang keenam adalah menjadi spesialis Menjadi spesialis ini juga tidak direkomendasikan Karena jika aset kita adalah diri kita sendiri Suatu saat ketika kita tidak produktif lagi Atau sakit atau ingin berlibur Maka ceruk pemasukan kita juga menjadi berkurang Cara kaya yang ketujuh adalah mengandalkan keberuntungan Misalnya dengan Anda bermain judi Atau mengundi pada lotre Itu kan cara-cara kaya yang mengandalkan keberuntungan Anggaplah Anda beruntung dan mendapat 100 juta Dari hasil judi atau lotre atau undian Anda Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan Anda Atau kecerdasan keuangan Maka 100 juta itu Miscahaya akan habis dalam waktu yang sekejap Cara kaya yang ke delapan adalah mewarisi harta Tetapi seberapa banyak pun harta Turun temur Anda Jika Anda lagi-lagi tidak memiliki kecerdasan keuangan Maka harta warisan itu akan habis juga Nah cara kaya yang ke sembilan, sepuluh, sebelas ini yang direkomendasikan oleh Kiyosaki Berturut-turut adalah investasi, bisnis, dan membangun bisnis pemasaran jaringan Nah investasi itu akan kita bahas di buku-buku Kiyosaki yang lain termasuk pula bisnis Nah dalam buku The School of Business ini Atau The Business School ini Kiyosaki menjelaskan membangun bisnis berbasis pemasaran jaringan Nah membangun bisnis berbasis pemasaran jaringan Itu bagian dari kewirausahaan sosial Atau The Social Entrepreneurship Walaupun kita tahu bahwa semua orang yang berbisnis pasti tentu tujuannya adalah ingin kaya Namun praktik memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain Khususnya konsumen kita sendiri adalah sebuah bentuk keserakahan Dan ini adalah cara buruk menjadi kaya Sehingga disinilah arti penting dari kewirausahaan sosial Untuk apa? Untuk mendistribusi kekayaan antara produsen dan konsumen Jadi yang kaya bukan produsen saja tetapi konsumen juga Nah adapun bentuk-bentuk kewirausahaan sosial Itu bisa dalam bentuk koperasi Misalnya yang digagas oleh Ata pada tahun 50-an maupun pemasaran jaringan Kedua-duanya bertujuan untuk memakmurkan anggota masing-masing Namun ciri khas dari pemasaran jaringan adalah lebih berkarakter bisnis Tentunya tanpa mengabaikan sisi sosialnya Sementara koperasi sebaliknya berkarakter sosial Walaupun tanpa mengabaikan sisi kemakmuran atau sisi bisnisnya Nah apa yang kemudian membedakan antara cara kaya ke-10 dan ke-11 Karena sama-sama bisnis nih Cara kaya ke-10 adalah bisnis konvensional Sementara cara kaya ke-11 adalah pemasaran jaringan Dalam bisnis konvensional jalur pemasaran relatif panjang Misalnya berturut-turut yaitu dari produsen Misalnya ketiga di pabrik kemudian ke distributor Dari distributor ke agen Kemudian jalur ketiga dari agen ke grocer Dan jalur yang terakhir dari grocer ke pengecer Setelah dari pengecer baru sampai ke konsumen Jadi ada mata rantai jalur distribusi yang begitu panjang Sementara dalam bisnis pemasaran jaringan Jalur distribusi diminimalisir Sehingga konsumen dapat menjadi distributor Demi mendapatkan komisi penjualan Nah pemasaran jaringan per definisi adalah sistem penjualan Yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung Sehingga harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen Adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen Singkatnya pemasaran jaringan adalah strategi penjualan Yang menjadikan konsumen sebagai distributor Nah pertanyaan kemudian Mengapa kita harus mengembangkan bisnis pemasaran jaringan Atau mungkin teman-teman biasa menyebutnya sebagai multi-level marketing Walaupun tidak semua MLM itu produktif atau memakmurkan anggotanya Ada juga MLM yang berskema ponisi atau money game Atau hanya mengayakan orang yang mendaftar lebih awal Yang berkiri piramida Nah bisnis pemasaran jaringan yang ideal adalah Bagaimana dalam bisnis tersebut dapat terdistribusi kekayaan kepada konsumen Atau kepada seluruh anggota Sehingga kekayaan tidak berpusat pada pemodel besar saja Misalnya contoh-contoh sukses dari bisnis pemasaran jaringan di Indonesia Let's say Oriflame Atau banyak contoh-contoh lainnya yang sangat tersebar luas di internet Nah terdapat pula pelatihan bagi anggota sembari memperluas jaringan bisnis anggota Yang terdaftar dari bisnis pemasaran jaringan tersebut Nah sebagai penutup Ada banyak cara menjadi kaya Namun cara terbaik adalah jalur distribusi kekayaan Atau bagaimana kita kaya bareng-bareng Sebagaimana yang ada pada bisnis sosial Seperti pemasaran jaringan Bisnis pemasaran jaringan memutus jalur distribusi Demi menyerahkan komisi kepada konsumen yang berperan sebagai distributor Selain mengakumulasikan kekayaan Pemasaran jaringan Juga mengakumulasi modal manusia dan modal sosial Para anggota dalam bisnis tersebut Sekian ada pertanyaan Wassalamualaikum Wr. Wb